Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi informasi Tentang cara mengganti atau mengupload foto di info GTK yang terbaru Yaitu info GTK tahun 2023 Disini akan saya bagikan caranya Teman-teman silahkan buka aplikasi browsingnya Lalu teman-teman ketik saja langsung info GTK Bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop Teman-teman langsung saja ketik disini info GTK Seperti ini ya Kemudian teman-teman enter Lalu teman-teman tinggal pilih yang ini Kita klik Langkah selanjutnya adalah teman-teman disini masukkan Username dan password dari info GTK Yang akan teman-teman ganti atau teman-teman Rubah fotonya Kemudian teman-teman disini silahkan masukkan kode capcanya G, Z, X, Y Kode capcanya itu kapital semua Nah sebelum masuk atau login teman-teman Cek dulu Apakah teman-teman sudah memiliki fotonya Kita buka ke folder atau dokumen Kita perbesar ya Disini kita klik Nah kita cari dulu foto dan letaknya dimana Oke Banyaknya folder Sehingga membuat bingung ya Ini pas foto Oh ini sudah saya beri nama Formatnya adalah jpg file Kemudian ukurannya adalah 500kb kilobyte Kita propertis untuk melihatnya Formatnya tipenya itu adalah jpg Kemudian size ukurannya adalah 532kb Agar foto mudah di upload Teman-teman sebaiknya menggunakan foto Di bawah ukuran 1mb ya Langsung agar mudah tersimpan Di info GTK Untuk aturan dan warna foto itu bebas Oke Nah setelah masuk seperti ini Teman-teman langsung saja klik di bagian unggah foto Disini ya Kita klik Langsung klik Kemudian teman-teman disini update foto profile ya Nah ini kita klik saja Ini Choose file Kita klik Kemudian teman-teman cari dimana posisi foto yang akan kita upload Di local disk Ya Kemudian cari Ini ya Intinya untuk warna foto itu bebas Sesuai dengan mood Dari teman-teman sekalian ya Permintaan dari GPTK atau GTK yang lainnya Baru lakukan Klik simpan Nah akan muncul sepertinya teman-teman Ini bisa kita atur Ini kita tarik Kita tahan gambarnya Bisa kita tarik ke bawah atau ke atas Ke kanan dan ke kiri Dan yang ini untuk memperbesar Dari fotonya ini Perbesar ya Nah ini memperkecil Lalu teman-teman klik simpan Disini ya klik simpan Pastikan jaringan internet teman-teman itu stabil ya Agar Proses penyimpanan foto itu Mudah dan cepat Terupload dan tersimpan Di database info GTK Nah kita sesuaikan dulu Baru kita klik simpan disini Sedang upload data foto ya Kita tunggu hingga proses upload data foto Nah data berhasil disimpan Tampilan sepertinya teman-teman Akan muncul di bagian info GTK nya Oke kita close Nah seperti ini teman-teman Tampilan dari foto yang sudah kita upload Atau kita unggah Teman-teman bisa mengganti foto yang sama Dengan mengganti dengan foto yang lain Caranya sama Yaitu dengan klik atau Arahkan kursor ke gambar foto Kemudian teman-teman Pilih foto yang akan teman-teman ganti Atau ke teman-teman upload Kemudian untuk Aturan foto dan warna foto Itu teman-teman bebas ya Sesuaikan saja dengan Mood dan Keingan teman-teman saja Intinya silahkan teman pilih Foto terbaik dari teman-teman Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa dan Terima kasih Sampai jumpa dan abone Sampai jumpa dan selamat menikmati